Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya masih di Jati Store Kali ini akan membuka atau unboxing bilet JTZ Titan 1.1 Nah, seperti ini teman-teman ya Untuk 1.1 yang 2,5 inch ya teman-teman Ini barangnya seperti ini Ya, dapetnya dudukan H4, H16, H11 sama H7 teman-teman ya Dan dapet karet Nah, ini untuk unitnya Kita buka dulu Oke, seperti ini untuk unitnya ya Ini untuk lensanya blue line ya Tapi ini agak sedikit purple teman-teman Gak apa-apa ya Oke, untuk lensanya mantep Ini terkesan sangat-sangat mantep ya Premium sekali Dan ini untuk drivernya terpisah ya Tapi sudah dapet nanti kalau kalian beli Walaupun cuma 1 Yang jadi gokil itu apa teman-teman ya Ini harganya 300 ribuan ya Mumpung masih diskon 15% dari harga aslinya Oke, kita ukur dulu untuk unitnya Pakai jangka sorong teman-teman ya Atau vernier kaliper ya Nah, oke Oke, kita pakai satuan inci teman-teman Sebentar Oke Nah, ini kalau kita ukur Diameternya 2,75 inci ya teman-teman ya Nah, news Oke Terus kita ukur lagi ya Ini untuk Ini yang 3 in sama 2,5 itu sama sebenarnya ya Cuma bedanya di lensanya doang sih Oke, kita ukur untuk lebarnya Ini lebarnya pakai milimeter aja ya Jadi 84,7 mm teman-teman Oke Seperti itu ya Untuk lebarnya Seperti itu Terus ini untuk panjangnya Keseluruhan teman-teman ya Kita ukur keseluruhannya dulu Seperti ini dari ujung sampai ujung itu 14 cm Atau 140,8 mm tepatnya ya Atau 140 mm lah Ini kalau kita ukur dalamnya ya Ini yang bagian ini yang masuk ke Headlamp kendaraan kalian Jadi ini 11,5 cm ya Atau 114,8 mm Untuk bagian bawah ada kipas Terus ini bisa dicopot ya Tadi ya Oke Ini bahannya atom Tapi sudah campuran Jadi tidak leleh ya teman-teman ya Oke Ini juga atom ya Bagian penyangka lensanya ini ya teman-teman ya Oke Dan untuk ini Bahannya daikas aluminium Tentu saja Ini kalian boleh potong ya Boleh dipotong ya teman-teman ya Jadi Tidak menghilangkan garansi Yang penting Sekel masih aman Atau sekel masih utuh Jadi seperti itu Wattnya teman-teman ya Kita kasih lihat untuk wattnya Kita pasang dulu untuk drivernya Yang tadi saya copot Pas saya ukur ya Oke ini kita gabungkan untuk selenoidnya Selenoid itu terserah ya Untuk polaritasnya ya Bisa min bisa plus ya Terserah kalian Untuk nyala pertama Kita dapat 48 Tadi ya Langsung ada dropletnya Jadi 47 Watt Jadi untuk 50 Watt Itu claim dari kita Ini masih bisa dianggap segitulah Oke Jadi seperti itu ya Untuk high beamnya Kita dapat 59 Watt ya Jadi Ada dropletnya Kita pasti Bisa dianggap 60 Watt teman-teman 4, sekian Ampere 12,7 Volt ya Nah nyus Untuk cahayanya Cukup menjanjikan sih Oke Oke kita Gedein ya Tegakannya ya Sampai ke 13 Volt ya Untuk mesin menyala itu Pengisiannya itu segitu ya 13-14 Volt teman-teman ya Oke jadi Kalau high beam itu Jadi 59, sekian ya Masih sama aja Teman-teman Untuk high beam-low beamnya ya Jadi cukup stabil Untuk lampunya Mantap Dan pastinya Berkaransi Bosku Oke Langsung aja Kita coba di luar ruangan Gimana nyalanya Seperti ini Oke ini kita sudah ada Di luar ruangan Wih di Oke ini Walaupun ada lampu Ini masih terlihat Sangat padat Rapi Tajem ya teman-teman ya Untuk GTZ ini ya Titan 1.1 Teman-teman Oke kalian bisa lihat Ini seperti ini High beamnya Sangat-sangat cukup ya High beam sangat-sangat cukup Oke Ini jarak itu 50 meter lebih ya Ke rumah Pojokan itu teman-teman ya Nah Mantap kan Oke Ini tuh lampunya Seperti ini Kita arahkan Kesana Gantian Oke teman-teman Ini Di tembok Kanan tembok Kiri tembok ya Kalian bisa lihat sendiri Untuk cut off nya Rapi Rata Tajem Dan istimewa Silahkan Kalau minat kalian bisa check out Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!